Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih senang sekali berjumpa dengan saudara dalam daily devotion kita pada hari ini Kita akan membaca Masmur 101, seorang raja bernasar, Masmur Daud Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai seluruh hidup kami dan akan menuntun kami dalam merenungkan firmanmu pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Srisus yang percaya bersama-sama katakan Amin Kita baca dari Masmur 101, seorang raja bernasar, Masmur Daud Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermasmur bagimu ya Tuhan Jadi ayat 1 ini merupakan keputusan dari seorang raja Bapak Ibu Saudara Daud sebagai raja Dia berjanji setia di hadapan Tuhan Dan dia mau mengikuti semua aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Jadi kita diajarkan disini Bapak Ibu Saudara sebagai seorang pemimpin Kita itu harus bersikap adil Kita itu harus bersikap bijaksana Mengikuti setiap aturan-aturan yang ada Mengikuti SOP yang sudah ada Jadi jangan kita melanggarnya Bapak Ibu Saudara Kemudian kita baca ayat selanjutnya itu ayat 2 dan ayat 4 Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelak Bilakah engkau datang kepadaku Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku Kejahatan aku tidak mau tahu Bagus sekali ayat ini Bapak Ibu Saudara ya Ayat 2 ini dan ayat 4 ini berbicara tentang sikap hati Bapak Ibu Saudara Jadi Daud ini bukan saja berjanji setia mengikuti hukum Tapi dia mempunyai komitmen yang setia Jadi disini kita melihat bahwa karakter building itu sangat penting Bapak Ibu Saudara Memang mempunyai karakter kita membangun karakter yang baik itu tidak mudah Tidak membalikan lapak tangan kemudian besok kita menjadi bagus gitu Bapak Ibu Saudara Ada proses yang harus kita lalui Tapi yakin dan percaya disaat kita punya komitmen seperti Raja Daud ini Kita mampu untuk memiliki karakter yang baik Karakter building yang diajarkan dari Daud ini Bapak Ibu Saudara Bahkan ayat 4 mengajarkan kepada kita bahwa Daud ini mempunyai hati yang lurus Dia tidak mau hatinya tuh berbelok-belok di hadapan Tuhan Dia mau hatinya lurus di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara Bahkan yang lebih hebatnya lagi dia tidak mau ada kejahatan dalam hidupnya Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya Kadang-kadang hidup ini tidak mulus seperti yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara Ada saja jalan-jalan yang kita lalui ini berkelak-kelok Tapi disaat kita membaca firman ini Bapak Ibu Saudara Mempunyai hati yang lurus seperti Raja Daud Maka kita dikuatkan bahwa hidup ini lurus-lurus aja deh Tidak usah belok ke kanan ke kiri Tidak usah mengikuti hal-hal yang negatif untuk kepentingan sesaat kita Tapi disaat kita lurus seperti yang diajarkan Raja Daud Kita yakin Tuhan akan memberkati kehidupan kita Kita baca ayat selanjutnya yaitu ayat 3 Bapak Ibu Saudara Tidak ku taruh di depan mataku perkara dorsila Perbuatan murtad aku benci Itu tak akan melekat kepada aku Jadi ayat yang ketiga ini berbicara tentang kekudusan Bapak Ibu Saudara Daud mengawasi rakyatnya untuk hidup di dalam kekudusan Baik sekali seorang pemimpin yang seperti Raja Daud ini Jadi dia mengawasi rakyatnya untuk hidup di dalam kekudusan Dan kekudusan itu di dalam kehidupan kita tidak mungkin terjadi Tanpa roh takut akan Tuhan itu ada dalam setiap hidup kita Seperti saya mengajarkan anak-anak saya Suami saya mengajarkan anak-anak saya untuk hidup dalam kekudusan Bagaimana cara mengajarkannya kita kenalkan kepada firman Tuhan Karena firman Tuhan itulah sumber dari segalanya Di saat anak-anak kita sudah mengenal firman Tuhan Maka dia bisa membedakan mana yang salah yang benar Mana yang tidak baik, mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti Jadi firman Tuhan adalah landasan bagi anak-anak kita Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan itu adalah bekal bagi anak-anak kita untuk hidup di dalam kekudusan Jadi yang pertama kita belajar bahwa keputusan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara Yang kedua adalah memiliki sikap hati yang benar Memiliki karakter building yang baik Bapak Ibu Saudara Yang ketiga milikilah kekudusan dalam hidup kita seperti Raja Daud Bapak Ibu Saudara Jadi kekudusan itu sangat penting kita terapkan juga bagi anak-anak kita Jadi kita punya komitmen yang teguh dalam Tuhan Yaitu mempunyai keputusan yang penting, karakter building yang penting Dan juga kekudusan kita bangun dalam hidup kita Maka kita percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan kita Puji nama Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa membaca firman Tuhan Dan kami bisa belajar bersama-sama bahwa kami bisa mengambilkan keputusan-keputusan yang baik di dalam Tuhan Kami mempunyai karakter yang baik di dalam Tuhan, kami mempunyai karakter building yang baik di dalam Tuhan Bahkan kami mempunyai kekudusan yang baik di dalam Tuhan Nama Tuhan dipermuliakan Terpujilah engkau Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Amin Sampai berjumpa Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai berjumpa Tuhan Yesus